Empat orang siswa Sekolah Luar Biasa Negeri atau SLBN 1 Palopo, Sulawesi Selatan berhasil mengungkir prestasi pada pekan Spesial Olimpik Nasional yang digelar di Semarang pada tanggal 3-8 Juli 2022 lalu. Keempat pelajar tersebut berhasil mempersembahkan tiga medali emas dan satu medali perunggu sebagai perwakilan dari kota Palopo. Haruskan selaku pendamping siswa SLBN 1 Palopo mengatakan, Alhamdulillah pada pesonas di Semarang itu kami berhasil meraih tiga medali emas dan satu medali perunggu. Menurutnya siswa yang ikut pada ajang tersebut diketahui memiliki IQ rendah, namun semangat para siswa tersebut sangat besar untuk mengharumkan nama kotanya. Haruskah menambahkan bahwa siswa kami yang ikut ini memang memiliki IQ yang rendah, tapi semangatnya luar biasa ketika lomba baik di provinsi maupun tingkat nasional. Untuk diketahui bahwa sebelum berangkat ke Semarang, keempat siswa tersebut juga masing-masing berhasil meraih juara satu di tingkat provinsi Sulawesi Selatan. Dari kota Palopo, reporter Soroja TV Ayung Darman menggabarkan.